Buat teman-teman yang suka bermain game berat ya Contohnya game-game yang saya mainkan ini adalah game-game mobil Mungkin ini adalah salah satu game berat menurut saya Jadi untuk penunjang itu teman-teman Di sini buat semua Android Yaitu memakai tools Tools ini adalah AC booster untuk HP kalian tanpa root Dan ini sudah saya modifikasi Dan saya sudah upgrade ya Jadi tinggal kalian install aja nantinya Oke kita lihat dulu teman-teman Untuk tampilan aplikasinya seperti ini Oke tampilan aplikasinya lebih kurang seperti ini Kalau sudah nanti di sini ada aplikasi teman-teman lihat ya Lalu di sini ada game Di sini ada root mode Ini tidak perlu kita aktifkan Kalau HP kita sudah root Jadi ini bisa diaktifkan seperti ini Di sini titiknya ini cuman For apps dan juga poliki Atau peraturan dari aplikasi Cuman mudah teman-teman menggunakannya Kita hanya masuk ke aplikasinya Terus nanti aplikasinya nanti akan Memboster nanti secara otomatis game yang kita mainkan Contohnya game yang ini ya teman-teman Saya mainkan dulu Nanti dia akan seperti ini Opneasing Rage ya Nanti dia akan masuk lagi langsung ke gamenya gitu Jadi cuman mudah teman-teman Ya saya rasa itu cuman salah satu Mengoptimalkan game Oke teman-teman ya Sekarang kita masuk lagi ke aplikasinya Ini juga bukan hanya untuk game aja ya Tetapi juga untuk aplikasi-aplikasi lain Jadi nanti untuk cara installnya teman-teman Kalian nanti install nanti di aplikasi JR Shipper nanti di Playstore ya Setelah kalian install aplikasi JR Shipper Kalian install nanti aplikasi game bosternya Ini dia ya teman-teman Nanti seperti ini nanti Kalau sudah nanti lewat Google Drip yang saya berikan Kalau sudah seperti itu Kalian tinggal klik seperti ini Lalu kita klik ekstrak disini gitu teman-teman Lalu kita masukkan passwordnya teman-teman ya Passwordnya ini mudah banget Oke passwordnya adalah Makasih Bang Seperti ini teman-teman ya Huruf kecil semua Kalau sudah kita klik OK Nanti kalian install aja seperti biasanya ya Tinggal kalian install aja aplikasinya Oke semoga berbatas-berbat teman-teman video ini Bisa membantu nanti Untuk kelancaran game kalian pada HP kalian Oke terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini